Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menurut keterangan petugas Jenazah korban sebelumnya berada di dasar sumur Dan akhirnya mengambang Di hari ketiga hilangnya korban Kondisi dalam sumur waktu itu Kita ketemukan hanya terlentang saja Dan kepala menghadap ke atas Proses evakuasi tadi Pak? Proses evakuasi pada waktu itu Alhamdulillah berjalan lancar Karena kami dari BAPBD Kita juga sudah memaksanakan SMP dengan baik Itu kemungkinan sempat tanggulang ke dasar Iya, sudah tanggulang ke dasar Kemudian mereka membungkap Kemudian muncul ke atas Hasil pemeriksaan tim Inavis Tidak ditemukan adanya indikasi Tindak kekerasan pada tubuh korban Keterangan yang diterima Plosek Cisitu korban memiliki riwayat Penyakit jantung yang belum kunjung sembuh Pihak keluarga menerima kejadian tersebut Sebagai musibah Dan langsung memakamkan jenazah korban Murni kecelakaan Karena memang riwayat sebelumnya Korban pernah merasa mungkin Sakit jantung Sudah dilakukan pengobatan Baik secara medis maupun non-medis Dan korban sempat depresi ya Ada keluhan-keluhan yang mungkin Di dalam keluarga sudah disampaikan Terhadap suaminya, ibunya Kejadian ini murni kelala ya Kita lihat di lokasi kejadian Tidak ada hal-hal lain ya Yang berkait Terutama ke dalam tubuh korban ini Tidak ada tanda-tanda usul pemeriksaan Diki Guntara, Bandung TV